Halo sobat-sobat semua kembali lagi di Winstreet Channel Oke soalnya jadi saat ini Indonesia sedang berduka ya soalnya karena ada tragedi atau musibah Dimana kapal KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan Bali ya so ya yang menyebabkan seluruh awak kapal meninggal dunia sob Sebanyak 53 kalau nggak salah ya so ya Nah di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan apa sih penyebab tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 ini sob Kenapa kapal KRI Nanggala 402 ini bisa tenggelam di perairan Bali ya so ya Oke kita langsung saksikan aja sama-sama apa penyebabnya ya sob ya Terbongkar ternyata ini sebabnya yang membuat kapal KRI Nanggala 402 pecah menjadi 3 bagian di kedalaman 838 meter sehingga Jadi kapal ini sob pecah menjadi 3 di kedalaman berapa meter ya katanya tadi Dan di kedalaman 838 meter 838 meter sob itu dalam banget ya sob ya Sehingga 53 awak kapal dinyatakan gugur Berikut penjelasannya Simak sampai habis agar tidak salah paham Kepala staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan kapal selam KRI Nanggala 402 yang sempat hilang kontak sejak rabu di perairan Bali Kini sudah terdeteksi berada di kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut Yudo menyebut KRI Nanggala 402 itu mulai terdeteksi usai KRI Regal melakukan multi beam echo sounder dan melaksanakan kontak bawah air di tempat yang diduga kuat posisi datum tenggelamnya kapal selam itu Hanya saja KRI Regal hanya mampu di 800 meter Selanjutnya KRI Regal menyerahkan temuan itu pada MV KRI Regal itu kapal Indonesia juga Coba kita cari tahu dululah biar kita tahu semuanya sob ya Coba kita cari tahu dulu Kapal KRI Gimana tulisannya Regal Regal Oh jadi kapal KRI Regal ini Yang berhasil menemukan Kapal KRI Nanggala yang tenggelam itu sob ya Jadi ini nih Ini dia kapal KRI Regal Oke kita lanjut nonton lagi Swift Ratio yang merupakan bantuan dari Singapura Pada pukul 7.37 MV Swift Ratio menerjunkan remotely operated vehicles dan menindaklanjuti kontak bawah air yang dilakukan KRI Regal sebelumnya Namun pada pukul 9 waktu Indonesia Timur ROV Singapura mendapat kontak visual pada posisi 07 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur Kata Yudho dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal youtube Pushpen TNI Minggu, tanggal 25 April 2021 Yaitu tepatnya dari datung satu tadi tempat tenggelamnya KRI Nanggala yang berjarak kurang lebih 1500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter Yudho lantas mengatakan KRI Nanggala 402 ditemukan terbelah menjadi 3 bagian Terdapat bagian yang terlepas dari badan utama kapal Kemudian terdapat bagian belakang kapal tak berbadan tekan Selanjutnya kemudian horizontal dan vertikal Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala Jadi disana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian Kata dia Masih di konferensi pers yang sama Panglimat TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan sebanyak 53 awak kapal KRI Nanggala 402 dipastikan gugur Hal ini diketahui berdasarkan hasil citra bawah air secara visual menggunakan kamera Hadi juga menuturkan bagian dari KRI Nanggala yang meliputi kemudi vertikal belakang Jangkar, bagian luar badan tekan, hingga baju keselamatan awak kapal MK11 telah ditemukan Setelah 4 hari pencairan intensif Kemarin Sabtu sejumlah benda berhasil ditemukan di dekat lokasi tumpahan minyak Antara lain pelurus torpedo, pipa pendingin dengan tulisan Korea Selatan Alas yang dipakai oleh ABK untuk beribadah, solar hingga pelumasan untuk naik turun periskop kapal selam Dengan temuan itu, TNI telah menetapkan KRI Nanggala 402 dengan status suksum atau tenggelam Setelah sebelumnya masih dinyatakan hilang kontak yang diduga akibat blackout Seperti dikatakan oleh seorang pakar pertahanan memperingatkan bahwa lambung baja kapal selam KRI Nanggala 402 angkatan laut Indonesia bisa pecah jika tenggelam hingga 700 meter di bawah laut Kapal dengan 53 awak ini hilang kontak di perairan Bali sejak hari Rabu dini hari TNI Angkatan Laut menyatakan pasokan oksigen pada kapal tersebut hanya cukup untuk 72 jam Artinya, secara teori, pasokan oksigen tersebut diperkirakan sudah habis per pukul 3 pada Sabtu, tanggal 24 April 2021 Jika kapal selam berada di palung laut 700 meter, itu akan sulit bertahan karena tekanan bawah air akan menyebabkan retak dan pecahnya lambung baja Kata pakar pertahanan KONI Rahakundini Bakri yang dilansir The Guardian Argumen KONI sinkron dengan teori yang dipaparkan jurubicara TNI Angkatan Laut Laksamana pertama TNI Julius Wijoyono yang mengatakan kapal selam bertenaga diesel bisa bertahan di kedalaman hingga 500 meter dan lebih dari itu bisa berakibat fatal Cuman bisa di kedalaman 500 meter ya, sedangkan kapal ini kedalaman 800an meter Sedangkan Laut Bali kedalamannya bisa mencapai lebih dari 1500 meter Sekadar diketahui, KRI Nanggala 402 adalah kapal selam tenaga diesel, bukan tenaga nuklir type 209 buatan Jerman Namun Angkatan Laut Indonesia mengaku sedang menyelidiki apakah kapal selam kehilangan daya atau listrik padam selama menyelam dan tidak dapat melakukan prosedur darurat saat turun ke kedalaman 600 sampai 700 meter, jauh di luar batas yang dapat bertahan Hadi menuturkan, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan 53 awak di dalamnya telah gugur Dengan kesedihan yang mendalam, selaku panglima TNI saya nyatakan bahwa 53 personel yang on board KRI Nanggala 402 telah gugur, ungkap Hadi Pimpinan tertinggi prajurit TNI ini mengucapkan duka cita kepada keluarga prajurit TNI yang telah meninggal dunia Dia mendoakan agar amal baik para prajurit yang gugur diterima oleh Allah SWT Prajurit-prajurit terbaik Hugh Kencana telah gugur saat melaksanakan tugas di perairan utara Bali Atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, selaku panglima TNI, saya sampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur Semoga Tuhan yang maha besar memberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan, pungkas Hadi Kapal selam itu bergabung dengan armada Indonesia pada tahun 1981 dan menjalani reparasi di Korea Selatan yang selesai pada tahun 2012 Kapal itu dilaporkan masih dalam kondisi baik Ini banyak membantu Oh ini ngomong-ngomong katanya banyak banget negara yang bantu pencarian kapal ini maksudnya Dari berbagai negara Oke sebenarnya jadi barusan kita udah sama-sama saksikan video gambaran sekilas apa yang menyebabkan kapal KRI Nanggala ini bisa tenggelam ya Sofya Sebenarnya ini sih katanya tadi masih diselidiki ya Sofya Tapi kemungkinan ada kemungkinan kapal ini mengalami kehilangan daya listrik ya Sofya Nuklir type 209 buatan Jerman Namun angkatan laut Indonesia mengaku sedang menyelidiki apakah kapal selam kehilangan daya atau listrik padam selama menyelam dan tidak dapat melakukan prosedur darurat saat turun ke kedalaman 600-700 meter Nah jadi kemungkinan kapal ini mengalami kehilangan daya listrik ya Sofya pada saat menyelam dan tidak bisa melakukan prosedur darurat pada saat turun ke kedalaman 600-700 meter katanya Hadir meniturkan berdasarkan bukti turun ke kedalaman 600-700 meter jauh di luar batas yang dapat bertahan Jauh di luar batas yang dapat bertahan dari kapal KRI Nanggala 402 ini Oke Sof nah jadi itu dia ya gambaran sekilas apa yang menyebabkan kapal KRI Nanggala 402 ini bisa tenggelam ya Sofya Saya dan segenap seluruh keluarga besar ya Sofya menguncukkan duka cita yang sangat mendalam atas musibah dan tragedi ini Semoga semua awak kapal amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya Sofya dan semoga keluarga ini ditinggalkan Semoga ditabahkan hatinya dan semoga tragedi atau musibah ini tidak terjadi lagi di negara kita tercintai ya Sofya Ya Sof mungkin sekian dulu ya Sofya video dari saya ke hari ini Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like video ini kemudian subscribe ke channel ini Komen di bawah juga tetap banyak yang ditanyakan Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Sofya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye